Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat dari kami terbentuk Dewan Juris kalian Perkenalkan kami tim perwakilan dari Universitas Jember Saya Rizky Dwi Pahisku Saya Lutfiat Ruhesana Saya Muhammad Khafazul Fikri Yang tidak mempersemisikan hasil daripada karya tulis ilmi yang terbaik Yang berjudul Memunjukkan pembangunan internasional Dengan bisabilitas Perspektif hukum dan pendidikan Ada pelatang belakang yang menjadi menyebab Sebelumnya di dunia tersebut adalah Dengan adanya surat kebenaran untuk tetap berdua ini Dengan nomor 28 dari B dan TU dari 2017 Tentang keberpihakan untuk masalah perkebutan khusus Dan undang-undang nomor 18 tahun 2016 Untang penyandang disabilitas Serta ratifikasi Indonesia akan Convention on Drip of Persons with Disabilities Sejatinya mempunyai penegasan di pemerintah Indonesia Untuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas Namun di antara badan yang berbicara Penyandang disabilitas masih belum mendapatkan akses mudah Untuk masuk ke keberpihakan tinggi yang ingat Kemudian berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional Pada tahun 2013 Hampir 3 dari 10 anak yang penyandang disabilitas Tidak pernah mempunyai pendidikan Kemudian terdapat sekitar 140.000 anak usia 7-18 tahun Tidak pernah bersekolah Dan ketimbangan tersebut Belajar pada cakaian pendidikan Ada sekitar 56 penyandang disabilitas Hanya bisa menampilkan sampai sekolah desa saja Itu jauh dibandingkan dengan disabilitas Yaitu sekitar 95% Kemudian pada tahun 2019 Masih terdapat banyak penyandang disabilitas Yang terkeningkan di pindah Yaitu sekitar 25,83% Hanya sekolah SD atau sederajat 30,54% tidak taman SD Serta yang tidak atau belum pernah sekolah Itu sebesar 21,22% Sedangkan bagi penyandang disabilitas Yang berhasil melanjutkan pendidikan Sampai keberpihakan tinggi Hanya sekitar 2,8% saja Jauh dibandingkan dengan penyandang disabilitas Yaitu sebesar 9,48% Kemudian oleh karena itu Penyandang disabilitas harus mengembatkan perhatian lebih dari durita Satu kriteria keberhasilan SDG 2030 Serta konsekuensi ratifikasi Indonesia Akan konfensi on the right of person with disabilities Kemudian masih terdapat 4 perguruan tinggi di Indonesia Yang telah menyediakan pelayanan disabilitas kepada penyandang disabilitas Di antaranya, Politeknik di Jakarta Kemudian ingin suka Yang ketiga, ada Universitas Negeri Surabaya Kemudian yang terakhir, ada Universitas Negeri Surabaya Namun sebelum belajar bahasannya lebih kenal lagi Kita akan mengetahukan setidaknya Setidaknya terdapat 2 pokok penting Di dalam karya tulis dunia kami Yaitu yang pertama, bagaimana problematika akses perguruan tinggi Bagi penyandang disabilitas Kemudian, bagaimana reformulasi regulasi pemerintah Indonesia ke depan Untuk menjamin pendidikan, untuk menjamin pendidikan tinggi Bagi penyandang disabilitas menuju pembangunan internasional Lewat juri yang kami hormati Sebelum kami menjelaskan terkait problematika akses perguruan tinggi Bagi penyandang disabilitas Perlu kiranya menjelaskan terkait teori Dalam penyandang ilmiah kami Yang pertama, pembangunan internasional Menurut lantuan pembangunan internasional selama ini Sering disalah artikan Dan banyak pokok sebuah pembangunan ekonomi Yang dilihat dari pendapatan bertahuan Terlepas dari praktis masyarakat Kemudian saya mengatakan bahwa Pembangunan internasional Setidaknya harus dilihat dari kondisi real Masyarakat itu sendiri Yang dilihat dari segi apakah ada penurunan Dari segi miskinan, ketimpangan, dan pengangguran Kemudian internasional dilihat dari Adanya kompetmen antar negara di dunia ini Kemudian korelasi antara pembangunan Yang ada dalam tubuh kita Maka kemudian menjadikan kita Untuk terhambat dan keselitian Sejatinya itu adalah bermaksud Disiologi unitas Lihat sebetulnya adalah Pasar 4 pendendang Tentang penyandang disabilitas Sedangkan komplementa ases Menyak-menyak tinggi Bagi penyandang disabilitas Bisa dilihat dalam step ini Di wajah dunia asal memperlati Pembangunan fisik dan ekonomi Menuju pembangunan manusia Dan sesujatinya Menuju pembangunan berkelanjutan Menurut human reformen indeks Bahwa pembangunan manusia Dilihat dari segi pendidikannya Kesehatan dan layak hidup Sesuai dengan teori modern manusia Bahwa ketika pendidikan seseorang itu tinggi Maka potensi untuk menjadi Layak hidup dan sejahtera juga menjadi tinggi Namun bagaimana sistem dan regulasi Sekarang ini bagi penyandang disabilitas Masih sulit sekali Masuk di perkeluan ini yang diindikannya Permasalahan pun bisa diindikkan Dalam pasal 5 pendendang disimpinas Yang mana hal ini tidak relevan Dan tidak sesuai dengan Undang-undang tentang penyakit stabilitas Dan benar di disitu sendiri Kemudian ke pasal 9 Permet di putar Beruntak terhadap Masiswa baru Dimana disitu Memberikan keputar khusus 20% bagi calon asiswa miskin Yang memiliki potensi asfabrik Yang seharusnya Penyandang disimpinas juga diberikan Fasilitas-fasilitas seperti ini Kemudian terkait dengan pasal 42 Ayat 7 Bahwa pasal ini masih diindahkan Masih diindahkan oleh banyak kampus di Indonesia Seperti yang dikatakan tadi Masih ada 4 tulang tinggi Setidaknya yang sudah membuat regulasi yang sudah bagus Diwanjir yang hasil mati Sejatinya meluncuromi Pada dan William Dengan kita Memandang Rata Juga berarti Kita tidak mendiskriminasi Melihat adanya problematika akses Pendidikan Indi bagi penyandang disabilitas Perlu adanya repopulasi regulasi Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Yang pertama Terkait pasal 9 Permen dikutuk Nomor 6 tahun 2020 Yang mana pada awalnya Hanya terdiri dari 2 ayat Kemudian dirubah kembali menjadi 3 ayat Ayat pertama Tetap pada redaksi Ayat kedua Yang mana berbunyi PTN Wajib mencari dan menjari calon mahasiswa penyandang disabilitas Untuk diterima paling sedikit 5% Dari seluruh calon mahasiswa barunya diterima Dan tersebar pada seluruh program studi Kemudian ayat ketiga Yang mana berbunyi PTN dalam menjari calon mahasiswa Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat kedua Dilakukan melalui seleksi SNPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya Kemudian perubahan yang kedua Dilakukan pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi Khususnya pasal 32 Yang mana menegas menerangkan Bahwasannya diberikan pendidikan khusus bagi mahasiswa yang meneliti kecerdasan istimewa Namun faktanya Belum adanya jatuh khusus Dan pendidikan inklusi yang diberikan kepada mereka Sehingga perlu adanya perubahan Yang dilakukan pada pasal 35 Dewan Negeri yang patuh hormati Melihat adanya problematika Akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas Setidaknya kami memiliki 4 rekomendasi Yang mana bertujuan untuk mempermudah Akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas Yang pertama Merevisi Permendipur nomor 6 tahun 2020 Dengan menekankan adanya kuota sebanyak 5% Yang kedua Pemerintah harus mendesak pendidikan tinggi Untuk menyediakan unit layanan penyandang disabilitas Yang ketiga Pemerintah harus segera menyesahkan komisi penyandang disabilitas Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka dapat terkenui Kemudian yang keempat Adalah merupakan undang-undang sistem pendidikan nasional Dan undang-undang pendidikan tinggi Untuk selaras dan setapas dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 Dan sempat kita sebutkan Bahwasannya sampai saat ini Belum adanya jaminan khusus Untuk mempermudah akses pendidikan tinggi Bagi penyandang disabilitas Seperti hanya yang disampaikan oleh Jumbo Hukum haruslah memberikan keuntungan Bagi kelompok masyarakat yang kurang betul Berdasarkan prinsip keadilan Sehingga tercintanya kesejahteraan sosial dalam masyarakat Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!